Pada akhirnya pencapresan Anis akan terlihat sia-sia. Capek-capek dia membersihkan diri dari rekam jejak kotor. Eh, ternyata Nasdem yang mengusung Anis tertimpa masalah super jumbo. Anis akan dianggap menjadi bagian dari Nasdem yang sekarang ini menjadi partai paling bermasalah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Siapa sangka Nasdem dalam waktu singkat berubah menjadi partai paling banyak tertimpa masalah. Nasdem itu kalau dalam peribahasa sudah jatuh dari ketinggian 100 meter, ditabrak terk, lalu tertimpa beton, dan diinjak gajah. Mungkin peribahasa ini terlalu lebay, tapi kalau kita berpikir dari kacamata Nasdem, apa yang terjadi belakangan ini bukan kabar bagus. Nasdem sedang gawat, kritis. Surya Paloh pasti stres, tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena Kementerian Pertanian sedang diobrak-abrik oleh KPK. Surya Paloh bahkan tidak berani bicara dan menjawab pertanyaan dari awak media mengenai KPK yang menggeledah rumah dinas dan kantor Kementerian Pertanian. Saat KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo atau saya singkat SYL, ditemukan 12 pucuk senapan api dan juga uang yang katanya berjumlah 30 miliar. Dan yang paling bikin penasaran adalah, menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, SYL tercatat punya harta sebesar 20 miliar per 31 Desember 2022. Jika di rumah dinas itu ditemukan uang 30 miliar, itu uang siapa? Itu tanda tanya besar, meskipun kita bisa menebak uang itu untuk apa. Lagi pula, senapan api yang berjumlah 12 pucuk. Buat apa? Kalau seorang menteri punya senjata sebanyak itu, ini sudah kayak di film-film mafia. Mungkin senjatanya dipakai untuk menembak tanah, tanahnya bolong dan ditanami padi. Enggak perlu capek-capek cangkul tanah. Saya setuju dengan ucapan dari Mahfud MD, hukum harus ditegakkan. Ini bukan soal jegal-menjegal, ini adalah upaya menghentikan langkah-langkah dari siapapun yang melenceng. Bayangkan, satu orang bisa menyimpan uang sampai 30 miliar. Memang masih belum jelas uang itu uang siapa, tapi ini benar-benar sudah keterlaluan. SYL adalah salah satu dari tiga menteri dari Partai Nasdem. Dua lainnya adalah Johnny Plate yang dulu jadi Menkominfo dan satu lagi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Satu pukulan telak sudah diterima Nasdem saat Johnny Plate jadi tersangka kasus korupsi proyek BTS. Datang lagi satu kasus baru di Kementerian Pertanian. Nama tersangka belum diumumkan KPK. Tapi semua orang sudah punya gambaran siapa tersangka yang dimaksud. Kalau sampai Menteri Pertanian ikut terlibat, maka ini akan menjadi pukulan telak kedua buat Nasdem. Ini akan menjadi aib memalukan. Orang seawam apapun pasti bakal menilai Nasdem ini tidak lagi layak dipilih. Surya Paloh sebagai nahkoda utama Partai Nasdem pasti stres. Dia mungkin sedang menyusun rencana darurat. Dia lagi pusing mikirin gimana caranya ngomong ke publik. Nasdem sudah masuk ke lubang yang terlalu dalam. Tidak tahu lagi gimana caranya keluar. Dia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan partai yang sudah mau karam. Dia mungkin juga harus ikut menyelamatkan Anies karena itulah harapan satu-satunya untuk bisa bangkit kembali. Lalu bagaimana dengan Cak Imin? Sebenarnya kasihan orang ini. Cak Imin dipinang Anies. Mimpinya menjadi cawapres berhasil terwujud setelah menunggu bertahun-tahun. Baru sebulan dia merayakan kebahagiaan. Sekarang ikutan kena getah. Cak Imin pasti menyesal menerima tawaran dari Surya Paloh untuk menjadi cawapres Anies. Seandainya ada mesin waktu, mungkin Cak Imin bakal menolak dan tetap bersama Prabowo. Dia ini cocok disebut sebagai contoh dari sebuah kesialan. Berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Ambisinya kepingin jadi cawapres menyeret dia ke tempat yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Bukan cuma itu. Dua lembaga survei besar, yaitu SMRC Saiful Mujani dan LSI Deni JA, kompak melaporkan hasil survei yang sama. Elektabilitas Anies makin melorot setelah berduet dengan Cak Imin. Cak Imin malah menjadi beban berat buat Anies. Jadi, kalau Cak Imin ada rasa menyesal, wajar sih. Cak Imin sempat berada di kapal yang relatif tenang. Tapi memutuskan pindah ke kapal lain yang ternyata tidak lama kemudian oleng di terjang ombak. Entah bagaimana kondisi mereka saat ini. Surya Paloh kebingungan cari cara keluar dari masalah ini. Cak Imin ikut merasakan penderitaan. Anies cuma bisa pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Anies ibarat berada di sebuah perusahaan yang reputasinya makin lama makin jelek. Anies pasti ikut pusing. Anies mungkin juga menyesal, tapi dia tidak punya partai. Anies tidak bisa lepas dari Nasdem, karena itu satu-satunya harapan yang dia punya. Kalau Anies nekat keluar, tidak ada parpol lain yang mau mengusung. Cak Imin masih mending. Kalau dia mau keluar, dia masih belum terlambat. Dia ketua umum partai PKB. Partai yang punya basis masa yang lumayan. Anies kebalikannya. Kalau keluar, langsung jadi orang terlantar yang tidak mau dipungut siapapun. Saya juga melihat banyak sekali komentar yang menyebut ini adalah upaya untuk menjegal Anies dan menghancurkan koalisi perubahan. Banyak yang menyalahkan rejim penakut. Tidak gentleman, cuma berani sama Anies. Kalau menurut saya, itu benar. Seandainya tidak ada bukti dan asal tangkap. Kalau KPK membabi buta menetapkan tersangka, itu benar. Adalah upaya untuk menjatuhkan Anies. Tapi KPK di sini ada bukti. Di rumah dinas Menteri Pertanian bahkan ada 30 miliar. Itu bukti yang tidak terbantahkan. Jadi jangan bilang ini upaya menjegal koalisi. Meski memang kenyataannya sangat gampang menarik isu ini ke arah upaya penjegalan terhadap Anies dan Cak Imin. Kalau dipikir-pikir lagi, ada benarnya Nasdem sempat mengincar kursi jaksa agung. Kalau ditarik benang merahnya, ini masuk akal. Tapi Presiden kayaknya bisa membaca manuver ini dan tidak mengabulkan harapan Nasdem. Sekarang kita jadi paham kenapa Nasdem mau mengusung Anies demi sebuah ambisi politik yang sangat besar. Pada akhirnya pencapresan Anies akan terlihat sia-sia. Capek-capek dia membersihkan diri dari rekam jejak kotor. Eh, ternyata Nasdem yang mengusung Anies tertimpa masalah super jumbo. Anies akan dianggap menjadi bagian dari Nasdem yang sekarang ini menjadi partai paling bermasalah. Pada akhirnya, pasti akan ada yang bertanya-tanya, apakah ini karma buat Anies yang dulu menang Pilgub DKI dibantu oleh kelompok yang memakai cara-cara brutal untuk menjatuhkan lawan politiknya? Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin merkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.